Hai semua, jumpa lagi di channel Francis Katien Hari ini kita akan membuat kue kukus dari singkong Ini enak banget, lembut dan cara membuatnya juga sangat mudah Nah, untuk bahan pertama kita gunakan 315 gram gula pasir atau sekitar 15 sendok makan Kemudian kita tambahkan 1 sendok teh garam Lalu kita tambahkan juga 1 sendok teh pasta vanilla Kalian juga boleh menggantinya dengan vanili bubuk 160 gram tepung tapioca atau tepung kanji Ini sekitar 16 sendok makan ya Dan 1 kilogram singkong Ini berat bersih setelah dikupas dan diparut ya Masukkan ke dalam wadah Oh iya, jika singkongnya kebanyakan air setelah diparut Teman-teman bisa langsung disaring atau diperas ya Lalu kita gunakan 650 ml santan kelapa segar Ini juga kita masukkan ke dalam wadah Setelah itu langsung aja kita aduk hingga semua bahan tercampur dengan rata Pastikan gulanya benar-benar larut ya Dan sekarang adonannya akan kita bagi rata menjadi 2 bagian Kemudian kita tambahkan setengah sendok teh pasta coklat Untuk salah satu adonan Kalian juga boleh pakai pasta rasa lain Lalu ini kita aduk hingga merata Setelah itu saya gunakan setengah sendok teh pewarna makanan Saya pakai warna putih Boleh juga pakai warna lain Kemudian ini kita aduk hingga tercampur dengan rata Setelah itu kita sediakan loyang Saya pakai ukuran 20 x 5 cm Lalu kita oleskan minyak goreng di bagian dalam loyang Masukkan loyang ke dalam kukusan yang sudah kita panaskan sebelumnya Lalu masukkan 2 centong adonan ke dalam loyang Pertama saya masukkan dulu adonan warna putih Kemudian tutup dan kukus selama 7 menit Setelah itu masukkan 2 centong adonan rasa coklat Ini kita ratakan Kemudian kita tutup dan kukus selama 15 menit ya Setelah 15 menit buka kukusan dan ini aromanya harum banget Kemudian keluarkan dari dalam kukusan Kemudian kuenya kita keluarkan dari loyang Dan pastikan kuenya dingin dulu baru dikeluarkan dari loyang Agar tidak lengket ya Dan sekarang adonannya langsung aja kita gulung Ini ngegulungnya gampang banget Oh iya sambil ngegulung adonannya Kalian juga bisa sambil ngukus sisa adonan yang tadi hingga habis Kemudian kedua ujung kuenya Kita potong agar terlihat lebih rapi Lalu bagi menjadi 2 bagian Untuk ukuran potongannya Sesuaikan dengan selera masing-masing Kalian juga boleh membaginya menjadi beberapa bagian Nah adonannya sudah selesai digulung dan dikukus semua Sekarang kita buat taburan toppingnya Dengan menggunakan 200 gram kelapa parut Setengah sendok teh garam 2 lembar daun pandan Dan ini aku potong menjadi beberapa bagian Setelah itu kita aduk hingga tercampur dengan rata Masukkan ke dalam kukusan yang sudah kita panaskan sebelumnya Dan ini kita kukus selama 10 menit aja Setelah itu kita ambil adonan Lalu kita baluri dengan kelapa parut Jadi kelapa parut ini dikukus tujuannya agar tidak mudah basi Kalian bisa lihat sendiri hasilnya benar-benar cantik banget Dan lakukan hal yang sama hingga adonan habis Nah ini dia kue gulung singkongnya Siap untuk disajikan Dan ini akan saya cobain Hmm Ini rasanya enak banget Lembut di dalam mulut Kenyal dan manisnya juga pas Kue ini sangat cocok buat teman ngeteh atau ngopi Rasanya benar-benar mantul banget Dan ini juga bisa kamu jadikan ide untuk jualan Oke teman-teman selamat mencoba resepnya Jika suka dengan video ini Silahkan like dan subscribe Agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami Terima kasih Bye Terima kasih.